Intro Halo Nevisin, apa kabar anda? Nevinews kembali hadir menjumpai tentunya dengan sejumlah informasi menarik seputar teknik angkatan laut yang telah kami siapkan untuk anda. Tongkat Komando dan Lantama 5 resmi berganti ke Kolonel Marinir Joni Sulistiawan. Tongkat Komando Komandan Pakalan Utama TNI Akata Laut 5 Surabaya diserah terimaikan dari Laksamana Pertama TNI Eko Wahyono kepada penggantinya Kolonel Marinir Joni Sulistiawan pada ubacara serah terima jabatan yang dipimpin langsung oleh Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Yayan Sofia di lapangan apel Mako Lantama 5 Perak Surabaya. Upacara serah terima jabatan tersebut menandakan secara resmi jabatan Komandan Lantama 5 diserah terimakan. Laksamana Pertama TNI Eko Wahyono akan menempati jabatan baru sebagai Wakil Komandan Komando Pembinaan Dokterin Pendidikan dan Latihan TNI Akata Laut sedangkan Kolonel Marinir Joni Sulistiawan yakni sebelumnya menjabat sebagai Wakil Komandan Pasukan Marinir 1. Dalam kesempatan tersebut, Pangku Armada 2 menyampaikan bahwa Lantama 5 berada di bawah jajaran Ko Armada 2. Tentunya memiliki nilai strategis yang cukup tinggi, tentunya harus bisa menjaga ataupun dapat mengkolaborasikan seluruh kemampuan yang ada di internal baik sumber daya manusia maupun kemampuan-kemampuan teknis lainnya yang dimiliki oleh Lantama 5 serta dapat berkolaborasi dengan instansi samping baik TNI, Polri, pemerintah kota Surabaya maupun Pemprov Jating sehingga dapat menciptakan iklim yang kondusif, harmonis, dan sinergi di wilayah kerjanya. Pang Armada berharap dengan adanya pejabat baru dapat melanjutkan apa yang sudah dirai dan dicapai oleh pejabat lama sehingga tugas-tugas yang dibebankan Lantama 5 dapat dilaksanakan dengan baik. Setelah kegiatan prosesi upacara setelah terima jubatan di lapangan Apel Mako Lantama 5 dilanjutkan dengan acara Ramad Tama. Ya naik bisa sampai berjumpa kembali di informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut lainnya. Terima kasih. Jalan Svefa, Jaya Mahi